Hai pemirsa jumpa dengan saya Uus Bulog dan teman saya Dian Maghrib kemana guys langsung menjadi ayana orang ek ngobrol ke tentang hal nuker usumnya etha perkawinan angot nikah muda maa tren pisan bahwa lama yanya umur 25 lelah kita karek kawin ayon sama 22 lelah kita kawin ati mana duit ya di zaman ayah nama beda atuh ngeroratik saruk saya nama duit nala lobal cuman rumah tak manasaran nama etha mental jeng skill berumah tanggana gesiap kan kebisa ngendel ke duit rungkul nikah mah benar sekali tapi kudu boga modal ilmu ogenya karena percuma ya nikah biar 100 juta tapi karik 100 poe rumah tangga geserungkat ya etha terus kaya lamun maraneh nikah kira-kira siap dengan lengitkan sifat atau kebiasaan buruk maraneh tuh lejo jeng Ia pengalaman kurang ya ngajedog siap diantik atas musik negreye gesah lanjut pemirsa manek bisik joget joget lawa sok-keraja di ngobrol tentang naon tuh poho doi ah inti nama hamun maraneh ayang kawin kudu siap ngelengitkin kebiasaan buruk Bener te contohnya langsung ya tipe pengalaman urang-urang geth selima tahun berkeluarga lah orang bahwa sama meh kawin boga kebiasaan hudang berang atau hudang sakahayang tapi pas gus kawin mah tuh bisa karena onggal isuk hayo dihudangkan ke pamajikan kadang lebih kamu mau hadis atau langsung mukakin hordeng geningan mata asapak beraya sama cahaya ilahi anjir anggot ya monggis boga budak mah nyala wihiripu anjir karena biasana pamajikan tesok ngambing hitam ken budak ker ngegertak orang contoh nah orang kesarekan dihudangken cena agawat gerak udang gerak ajak ulin budak tuh hayang nge nyapit boneka tapi dah emang kudunak gitu mana hena tuh cerita asa orang wa etha tadi ya ga ada gitu-gitu kayaknya cerita rumah tangga masar wajeng mana tapi etha tadi mengenai kebiasaan buruknya emang hese dilengit kan anjir kebiasaan mana hena henta nah kebiasaan orang man nyamun hudang saret terus kawese sok lila tah di Wese kadang kia ya teh hayang modol genya sok formalitas nongkrong di Wese pokoknya etha mah tempat nongkrong tempat nongkrong favorit nongkrong di kloset ditemani sebatang magnum dan segelas kopi hitam sambil mikiran negara madep ta nungkrong nah ma pas ngeluarkan tayin nungkrong modol bari udunnya etha ide-ide na otak te calair anjir orang di harita kongsi ya ker pusing tebuga duitnya terus modol we orang teh bari udunnya langsung etha muncul ide oh uh uh caing teh ngagadek asli na emang we tebuga duit anjir etha malain ide tapi kalo pasan jure lumayan we sebenernya ya masalahan sama ayah dinak udun jeng kopi etata nunggal isu nah disini lagi osok emang osok kurangnya tapi urang binya menuduh di kambing hitam buke tapi udah lancar jaya teh nganjuk disana nungk itu nah etha jelma normal mah laparte nganjuk beas imang nganjuk jar cok tapi iya emang ayah sejarah nah siya jadi bahelante ayah hijijelman nunggarana christopher asbaknya maneh nate curhat ke tetangga mengenai kesusahan hirup seperti tebuga penghasilan hesedahar cena tapi si etate curhat 2 jam ya nya 2 jam meakin dan hil 2 bungkus gudai 2 emu hari curhat curhat ke susah hirup etha kopi jeng udut namishyernama kenawan kredipo nah jadi udut jeng kopi adalah hal nusok dilakukan meskipun kerboke selain nyambungan kanukawin namun nyambungan ibarat indit ke Alpa nyimpang halah ke Warteg Alpa nabis gitroma Warteg mau ditawaran muah dipapaksa aja sok ayah penyambungan eskinarinso aja pernah ta orang menang eskinarinso hampurannya iya kanuh hajat senes maksud ngebubutut nyata salah sih penyambungan eskinarinso iya ma abinan terlalu berharap lebih bener ta tadi nama sugan kita ngado 100T si U 150 sugan iya ma sugan menang wagyu A5 tapi kalah menang rinsonya kurang cocok lah nyari rinsonya mending daharin wkb iya bener karena biasana orang menang rinsonya tinador pres jalan santai gitu ges lah cua ngobrol kenawan deinya oh cua ngobrol ken masalah kerungkadan soalnya penontonnya marah nih biasanya sok resep geningan menenggadeng cerita-cerita rungkad percintaan tapi ayah naman berbagi pengalaman yata si U siap nyaman nah untuk tema nanya seberapa parah si U menjadi korban baper silahkan mulai bercerita langkung tipayun ayo orang panjatkan puji sinarung syukur lah pokoknya mah iya cerita orang 10 tahun yang lalu jadi bisi ayang apal mahnya bahagelatnya orang sempat jadi youtuber kontenanya akap perlagu permusikan lah orangnya bisa nyanyi bahagelama jumlah subscriber nanya 5 ribu tapi bahagelama 5 ribu teka asup badak orangnya nepi ka menang endorse di salon jumbah terus bahagelagi sok rutin nggal minggu teh kumpulan youtuber ayo na sok aya teh teh youtuber masan nama ages masan jadi mulai pianyi ngana teh tidinya teh tina kumpulan eta pas kumpulan teh orang kenal kahiji awwe anu karik ngarintis jadi youtuber cover lagu nah disemat eta orang tesok kemantuan mana nge-share video bahkan ayo nape ke area atau viewers nanya piji video tegede sih viewers cuma 100 kalah emang bahagelama youtube mengedepankan kualitasnya ayo nambah nge-sebeda hari ayo nambah lama si ubu subrek 5 ribu ke sebenarnya endorse di salon jumlah dan asli nah kalau lanjut nah terus disemat eta orang deket si awwe eta sering chatan teleponan terus nah undinya saling kepo satu sama lain terus orang terada baper ayo nge-nge sok ngodean seperti mitah ulin ke imahna ngajak ngopi di luar apal gimana si awwe eta ngodean tong sok ayo nge-er eh asli cenecek si itu te ah lamun ngobrol ngopi enak meren dibumi atau sambil ngopi lain sakali dua kali itu ngodean gitu tapi orang narada jual mahal barijan gablet duit sebenarnya ayo nge-suka 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 tapi giliran orang nge-siap manena sepisan ditemui alesana naon cik marah sih iya anjir alesana te karena cene si aa nan dhe bogohin ke orang eh kumasih jadi pohok oh jadi kesimpulana lamun orang kulin kasih awwe etak kuduk barijan ayah kabogoh nah kan kurang anjeng hoknya kuna on kemari masih aa nge-tete dicarita kan agak aneh etan kan hati orang hancur pastilah kuna kenalan lila tapi berakhir nak kia rungkan gak rungkan lah mas enggak tercukup kandinya fakta noleh edan dhe ternyata si kabogoh nah rungkan ngejak kulin orang karena orang kesebager mantuan nonten anjeng tapi etamah cerita persisi si awwe etanya can keruhan bener kan bisa bohong nah lamun persi orang nanya jigana pas orang adeketan si awwe eta si awwe etate putus putus nyambung jeng kabogoh jigana ya tering bener bingung nah matak nanya para penonton soklah pilih persi orang atau persisi awwe eta sebutkan oge alesana tulis di kolom komentarnya jadi intinya iya mateng orang nanu baper itu nanu goblok tapi jujur orang hirup di jaman dinasti ming ngepika ayana ngalaman si kisah kia yang oh iya 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 bebaturan orangnya si mang willy karena manena nitip curhatan jadi mang willy dikecing awwe akrab diajak ulinda di berena naon da pasti kemang willy tapi cuma dianggap teman korban baper di waj hari masalah diajak ulinda di berena naon da angot gratis kurang da dong ya mang willy cinta mah bisa diukur ke barang bere terus hari nganapkahan kan barang bere meneh nganapkahan pamati kumamane itu wajahnya apal tuh ya aku mahanar solusinya masalah orang can angges ngomong tadi cekur rangga iya mang willy cinta mata bisa diukur ke barang bere tapinya enggak sih sakit wajah tulian ajik mungkin tafsiran kalimat si dian kiyo ketika si itu bebeakan mere kame 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 emang jelmana dermawan terus monsi itu narima segala kekurangan jeng beberean timane etage chan karuhan bogohen tapi karena si itu ngehargaan money jadi segala beberean timane ditarima walaupun teguna gitu gos lah daku sabab aruran gos teparurun gos cape ngocoblak tadinya jadinya gos lah segitu pokoknya mah tungguan terus dian maghrib di cerita-cerita selanjutnya see you bye-bye see you bye-bye atuh gos